Intro Saudara Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar memanggil Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar. Dalam rapat kerja yang dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kampar Habibur Rahman ini membahas terkait tingginya angka kasus pencabulan anak yang marak terjadi. Rapat kerja antara Komisi 2 DPRD Kampar bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar dilaksanakan di ruang rapat Komisi 2 DPRD Kampar, Bang Kinang dan dihadiri langsung Kepala Dinas Edi Afrizal bersama para 4 Kepala Bidang yang ada di dinas tersebut. Dalam rapat ini selain membahas besaran anggaran APBD Kampar tahun anggaran 2023 yang saat ini diploting di Dinas DP2 KBP3A Kabupaten Kampar juga membahas peningkatnya angka kasus tindakan pencabulan yang terjadi saat ini di Kabupaten Kampar baik yang pelakunya adalah anak di bawah umur maupun orang dewasa. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kampar dari Fraksi Golkar, Agus Chandra menyampaikan pihaknya meminta agar Dinas DP2 KBP3A untuk terus memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan perlindungan terhadap anak di Kabupaten Kampar karena saat ini angka kejadian pencabulan terhadap anak sudah sangat mengkhawatirkan. Ini mesti segera dilakukan langkah pencegahan yang tersistematis dan serius baik dari pemerintah Kabupaten Kampar sendiri maupun dari pihak aparat penegak hukum agar para predator anak ini tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan kejahatannya. Jangan dianggap sederhana. Ini benar-benar kasus terjadi predator terhadap anak-anak kita semua. Dan ini kita kalau tidak tinggalkan hukum, dikhawatirkan ke depan, ini akan menjadi encaman dia. Jadi ibu harus intent mengekspos sejauh apa perjalanan ini semua. Jangan ibu ada sekali dalam berkomen atau bercerita di publik ini. Kenapa? PA itu sudah belum? Apa sudah belum? Sudah belum? Upt-nya. Upt-nya kita, Pak? Upt-nya. Upt-nya kita, Pak? Belum ya? Upt-nya kita, Pak? Upt-nya kita, Pak. 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 Nah, Ibu, silakan, Pak. Pak, silakan, Pak. Supaya apa, publik bisa ngawasin bersama-sama. Ini penyakit kita bersama, ini kalau kita diam saja, didiamin lagi, ini jadi encaman. Penegakkan hukumnya, ya. Kalau untuk terhadap anak-anaknya, itu jangan diaspos. Itu dijaga, ya. Tapi kalau untuk kasusnya itu, harus sampai ke meja hukum. Harus ditegakkan hukum, jujur. Di mana sekarang ini penegakkan hukum? Nah, itu yang harus diaspos selalu. Jangan ragu-ragu, Ibu. Karena inilah hal yang harus kita perjuangkan. Menurut kami itu penting. Jadi, dalam kesempatan ini, kita akan memberikan support kepada pemerintah kita, terhadap PA khususnya itu, untuk selalu berkoordinasi dan mengawasi perjalanan ini. Harus degak dulu sih, Ibu, itu. Nggak boleh kita mundur. Hukum harus kita degakkan. Artinya, pelaku itu betul-betul dipastikan terhukum sesuai dengan perbuatannya. Dan ini juga akan menjadi contoh buat masyarakat lain, untuk tidak sewenang-wenang terhadap anak ini. Kita harus bangun ini bersama-sama. Ini yang saya takutkan tadi itu. Kalau Ibu sudah jembol, lembaga kita ini sudah jembol buruk. Habislah kita ini. Percuma seribu gugus, ternyata penegakkan hukum, kita rendah terhadap itu. Percuma. Biasalah kita bangun semuanya dari itu. Nggak ada gunanya. Nah, intinya penegakkan hukum, itu harus kita awas bersama-sama. Ibu berkoordinasi dengan kandida tadi itu sudah tepat. Tapi intensitasnya harus tinggi. Kepala Dinas Edi Afrizal menyampaikan, dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPRD Kampar, telah menyampaikan terkait besaran anggaran, yang saat ini ada di Dinas P2K BP3A, terkait penanganan kasus dugaan pencabulan anak, yang angkanya cukup tinggi saat ini. Pihaknya juga telah menyampaikan berbagai upaya Dinas dalam melakukan pencegahan, maupun melakukan koordinasi aktif kepada pihak aparat penegak hukum. Pihaknya juga selalu melakukan pendampingan terhadap korban pencabulan maupun keluarga korban, termasuk pendampingan psikolog terhadap anak sebagai pelaku. Pemahasan kita tentang anggaran dan program kegiatan yang kita lakukan di tahun 2023. Tentu program kegiatan ini menyangkut program yang ada di Dinas P2K BP3A. Baik program itu di BKTBN, BKTKPM maupun program yang PPPA. Program BKM mengenai program tentang percepatan penurunan stunting, tentu agar kita lakukan ke depannya, menyangkut program tentang PPPA, bagaimana penanganan kasus terhadap anak-anak pelayanan kampan ini. Memang pada tahun ini, kasus-kasus banyak yang kita lakukan, yang kita tangani bersama, tentu penanganan kasus terhadap anak, tentang pencabulan dan kekerasakan pelayanan ini, tentu kita tangani bersama, tentu dan ada kolaborasi kita dalam penanganan kasus ini. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, pencegahan dan penanganan terhadap kasusnya kita laksanakan bersama, dan kita lakukan semasa mungkin, sehingga kelepannya, Kabupaten Kampers sebagai Kabupaten Layak Anak, dan Kabupaten BKM terwujud dengan sebaik mungkin. Sejauh ini bagaimana persiapan kita untuk meraih predikat Nindya, Kabupaten Layak Anak Nindya ini? Tentu dalam kolaborasi KLA, kita telah lakukan koordinasi dan bekerjasama kita dengan lintas sektor, baik itu dengan instansi, dan pertika maupun instansi OPPRD kita sama. Semuanya sudah melakukan berbagai kegiatan tentang penanganan, pencegahan kekerasan terhadap anak, juga bagaimana anak-anak di Kabupaten Kampersiaan terlindungi, dengan program-program yang ada di kegiatan di OPPRD masing-masing. Ketua Komisi II DPRD Kampar, Habibur Rahman, menyatakan pihaknya terkait anggaran dan program kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas DP2KBP3A, Kabupaten Kampar, hingga bulan Maret ini. Pihaknya sangat mengapresiasi, namun ia juga telah meminta pihak dinas untuk terus membangun dan meningkatkan lagi komunikasi lintas sektor. Khususnya terhadap penanganan kasus-kasus pencabulan dan kekerasan terhadap anak. Karena jika ini tidak dilakukan, maka pekerjaan besar ini tidak akan mampu dan mencapai hasil maksimal, jika hanya dikerjakan sendiri saja oleh Dinas DP2KBP3A. Dinas DP2KBP3A. Biar nyinyir, karena ini untuk menyelamatkan generasi kita selanjutnya. Kalau kita bicara mungkin yang sudah, sudah, lantakan mungkin kita bicara seperti itu. Sekali lagi, kami apresiasi kerja ibu, kami hanya bisa menoakan, mudah-mudahan jadi ladang amal buat ibu ini. Termasuk bukabitnya juga seperti itu. Terkait masalah anggaran dan rumah, atau di rumah rehab tadi, sebetulnya kita tak bikin banyak rumah yang mau dipakai dengan barang. Tapi mungkin Dinas Ibu mendapat rumah untuk itu. Mudah-mudahan Pak Kade sampaikan, mohon maaf, ceritakan apa yang terjadi sesungguhnya keatasan kita, Pak. Jangan ada kita ABS saja, asal lopak senang saja. Ini masalah ini masalah besar, Pak. Jangan sampai ikut nanti pihak luar, mohon maaf, LSM nanti yang menyelesaikan kasus ini. Malu kita. Kata Pak Agus tadi, bukan lagi ibu aja, Paul. Kampar aja, Paul. Nah, ya. Jangan sampai pihak lain juga ikut, menyelesaikan, ambil alih terkait yang masalah yang sudah mulai mengerucuk. Ya. Intinya itu terkait perlindungan anak dan perempuan. Dari data Dinas DP2KBP3A hingga Maret ini, jumlah kasus kekerasan dan pencabulan terhadap anak berjumlah 24 kasus. Seluruh kasus ini telah ditindaklanjuti dengan maksimal, termasuk pemberian pendampingan psikologi, baik terhadap korban maupun pelaku yang masih di bawah umur. Sedangkan untuk proses hukumnya, Dinas DP2KBP3A Kabupaten Kampar juga telah melakukan koordinasi dengan pihak aparat penegak hukum supaya para pelaku dapat diadili. Dari Kampar, Antobadai melaporkan.